hai hai oke selanjutnya lagi liatasi pemasangan wastafro yang dua ya ini wastafro nya sama hai 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 halo 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya bodi woi guys di video kali ini saya mau lihat ini ya hasil pemasangan meja wastafel nah ini wastafelnya udah pasang dan udah jadi ya guys nantap nah ini kerangnya udah dipasang juga ya belum ada airnya masih belum dipolekin ke pimpang airnya ya guys nah jarak dari depannya kurang lebih 12 cm dari belakang sebelah senti ya untuk meja wastafel kamar mandi nah di sebelah kiri ada nyambung lagi ya agak Hai turun nih sekitar sekitar 10 cm ya kurang lebih turunnya bagian belakangnya udah di silangnya ini meja wastafel hasil lagi pemasangannya ya guys kita lanjut lagi woi guys lanjut lagi lihat hasil pemasangan wastafel yang kedua ya ini wastafelnya sama nah ini keren juga sama ya membeda ukuran wastafelnya aja ini lubangnya Andermond juga ya namanya ini jadi nohole satu senti yang dari bibir wastafelnya ini lanjut lihat wastafel satu lagi di atas ya guys sampai dua nah ini wastafel yang ketiga ya guys udah jadi juga sama model wastafelnya ya tinggal lanjut ke airnya nih konek ini lebarnya kurang lebih 60 panjangnya 140 ya guys nah nanti belakangnya ada kaca nah ini untuk lampu oke guys nah ini lanjut meja dapur pantry ya lihat hasil akhir pemasangannya nah ini baku cipirnya ini gede ya gede ya guys panjangnya kurang lebih 80 kali lebar 50 ini baku cipirnya numpang ya enggak dibawah solid surface untuk kerannya belum dilubangin nanti lagi nyusul ya guys pelubangan kerannya nah ini yang kemarin di video sebelumnya ya guys yang saya produksi hari ini alhamdulillah udah kepasang ya terlihat sambungannya udah hilang ya guys udah dipoles halus nah ini untuk lubang kompornya udah dilubangin ya cuman belum ada kompornya mudah-mudahan nanti pas nah ini sebelah kanannya ada kaki ya ya full ke bawah pakai solid surface kakinya nah ini sebelah kiri kakinya juga ya ini lebarnya kurang lebih 10 cm ya guys masih kabinetnya masih belum dipasang ya nanti mungkin kita udah jadi solid surfacenya kabinetnya juzul ya guys nah sama bagai belakangnya pakai kaca katanya jadi saya harus dibuat pemasangan solid surface nya ya guys Alhamdulillah hari ini beres hasil akhirnya nah ini rumahnya yang saya dipasangin solid surface menjauh wastapel dan menjauh wastapel ya guys masih finishing ini tampak kedepannya selesai selesai selamat menikmati terima kasih terima kasih